Oke selamat pagi, kembali lagi di kanal youtube saya ya Jadi di pagi hari ini kita akan membuat video mengenai perhitungan dari konsep keseimbangan pasar ya Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas perhitungan mengenai fungsi permintaan dan penawaran Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dari konsep keseimbangan pasar Oke jadi dari video kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar ya Atau secara teoritis itu disebut sebagai market equilibrium Atau disingkat ME seperti itu ya Jadi kesimbangan pasar itu istilah secara teoritisnya adalah market equilibrium atau ME Nah disini di market equilibrium ini ada dua istilah lagi ya Yaitu adalah PE, PE itu adalah price equilibrium ya Atau harga keseimbangan Dan juga ada istilah yaitu QA Atau quantity equilibrium Atau keseimbangan kuantitas Oke jadi ada dua istilah yang kita bahas di market equilibrium ini ya Yaitu PE, price equilibrium dan QA yaitu quantity equilibrium Jadi kesimbangan pasar ini terjadi ketika harga ketika terjadi dua syarat ya Kesimbangan pasar ini yang pertama adalah ketika harga barang yang ditawarkan itu sama dengan harga barang yang diminta oleh konsumen Kemudian syarat kedua itu adalah ketika kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen Atau dengan kata lain Atau dengan kata lain Persamaan dari kesimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS ya Atau disini juga bisa PD sama dengan PS Jadi kuantitas barang yang ditawarkan itu sama dengan kuantitas barang yang diminta Atau harga barang yang ditawarkan itu sama dengan harga barang yang diminta QD sama dengan QS atau QS sama dengan QD Dan juga PD sama dengan PS atau PS sama dengan PD Jadi ini adalah konsep dari keseimbangan pasar seperti itu Dan disini nanti akan menghasilkan dua istilah yaitu nanti PE dan QE gitu Oke jadi secara umum fungsi dari keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS Jadi fungsi dari permintaan itu sama dengan fungsi dari penawaran seperti itu Oke jadi sekarang kita lanjut ke contoh soal ya Jadi misalkan kita punya data soal mengenai sebuah pasar ya Di kolom pertama itu saya punya harga per unit barangnya ya Yaitu adalah P disini Kemudian di kolom kedua itu adalah kuantitas yang diminta ya Kuantitas diminta Atau disini adalah QD Kemudian di kolom berikutnya itu adalah kuantitas yang ditawarkan Kuantitas ditawarkan Atau QS Jadi ini masih data hayalan ya Jadi data yang tidak ada di pasar gitu Jadi kita buat disini Untuk membantu kita memahami tentang konsep dari keseimbangan pasar Jadi harga barangnya itu adalah 3, 5, 7, dan 9 Kemudian kuantitas yang diminta itu adalah 7, 5, 3, 1 Kemudian kuantitas yang ditawarkan pada tingkat harga itu adalah 4, 8, 12, dan 16 Jadi ini adalah data mengenai Sebuah di pasar ya Tentang harga per unit Kemudian kuantitas barang yang diminta Dan juga kuantitas barang yang ditawarkan Oke saya buat dulu tabel soalnya Jadi dari soal ini Jadi dari soal ini ya Kita akan diminta untuk menyusun Berapakah titik keseimbangan pasarnya Atau berapakah harga yang disepakati Dan kuantitas yang disepakati oleh produsen dan konsumen ya Jadi kita akan menghitung Titik keseimbangan pasarnya Kemudian membuat grafik dari keseimbangan pasarnya Nah sebelum kita Apa namanya Sebelum kita menentukan titik keseimbangan pasarnya Maka terlebih dahulu kita harus mencari dulu Fungsi permintaan dan Fungsi penawarannya Jadi ini sama seperti soal yang Sudah kita bahas pada video sebelumnya ya Jadi perhatikan harganya ini kan cenderung naik ya Harganya ini cenderung naik Kemudian kuantitas yang diminta itu cenderung turun Dan kuantitas yang ditawarkan itu cenderung naik Jadi ini sudah sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran gitu ya Oke jadi kita terlebih dahulu cari dulu fungsi Permintaan ya Kita terlebih dahulu mencari fungsi dari permintaan Jadi fungsi permintaannya sama seperti menggunakan rumus sebelumnya ya Yaitu QE P-P1 Jadi untuk sekarang kita pakai koordinatnya yaitu koordinat yang ini dan ini ya Jadi kita pakai harga yang 3 dan 5 Teman-teman bisa pakai harga 3 dan 7 atau 3 dan 9 bebas Atau 5,7,5,9 atau itu bebas Atau 7,9 juga boleh Asalkan harga awal dan harga akhirnya itu harus lebih besar dari Harga akhirnya itu harus lebih besar daripada harga awalnya ya Jadi jangan dibalik Jadi kita pakai harga yang tingkat 3 dan 5 Fungsi permintaan ini kita buat pada tingkat harga 3 dan 5 ya Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya Maaf, jadi kita buat dulu koordinatnya ya Koordinat pertama itu adalah 3,7 Karena fungsi permintaan berarti kita pakai kolom yang kedua ya Kemudian 5 dan 5 gitu Jadi koordinatnya seperti ini Kemudian kita masukkan ke rumus ya Seperti biasa rumus Dari fungsi permintaan itu adalah P-P1 Per P2-P1 Sama dengan Q-Q1 Per Q2-Q1 Jadi ini sama seperti video sebelumnya Jadi teman-teman bisa mencoba Cuma disini kita tambahkan tentang permintaan Pertanyaan mengenai kesimbangan pasar ya Oke kita masukkan P-P1 nya itu adalah 3 ya Harga awalnya itu adalah 3 3-5 dikurang 3 Itu sama dengan Q-Q1 nya itu adalah 7 ya 7,5-7 Oke nanti ini diselesaikan dengan persamaan matematika Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya ya Sehingga fungsi permintaannya nanti kita akan dapat QD sama dengan min P ditambah 10 Jadi ini adalah fungsi permintaan yang kita dapat ya Oke jadi perhitungannya ini sama seperti video sebelumnya Nah sekarang kita hitung yang bagian kedua ya Yaitu Fungsi Fungsi Penawaran ya Si penawaran kita hitung Kita masih pakai harga 3 dan 5 ya Sehingga koordinatnya nanti itu ada 2 yaitu 3 dan 4 Serta 5 dan 8 ya Dan 5 serta 8 Jadi yang tadi 3 dengan 7 5 dengan 5 Sekarang 3 dengan 4 Dan 5 dengan 8 Karena Kita pakai kolom yang ketiga sekarang Yang ini ya Kuantitas yang ditawarkan Oke sekarang kita hitung ya Caranya masih sama yaitu P min P1 per P2 Min P1 Sama dengan Q min Q1 Dibagi Q2 min Q1 Jadi jangan terbalik menaruh P nya Oke berikutnya Sekarang kita lanjut Ke Memasukkan ini ya P min P1 nya itu Itu adalah 3 Dibagi 5 Per 3 Itu sama dengan Q nya Q min Q1 nya itu 4 ya 4 per 8 dikurang 4 Jadi caranya sama Seperti yang fungsi permintaan Oke teman-teman selesaikan ini Dengan persamaan matematika biasa Maka QS nya Fungsi dari penawaran Fungsi dari penawaran itu Nanti akan sama dengan 2P min 2 Oke jadi kita sudah Ketemu dari fungsi permintaannya Yaitu Min P tambah 10 Dan fungsi penawarannya Yaitu 2P min 2 Oke jadi ini Seperti dengan Materi sebelumnya ya Nah sekarang Kita menghitung titik Keseimbangan pasarnya ya Saya salin dulu ya Fungsi permintaannya itu adalah QD sama dengan Min P ditambah 10 ya Sama seperti hasil yang tadi kita dapat Kemudian QS Itu sama dengan 2P min 2 Jadi ini adalah fungsi yang kita akan Masukkan ke dalam Keseimbangan pasar Nah sekarang Kalau keseimbangan pasar Maka Fungsi dari keseimbangan pasar Fungsi dari keseimbangan Pasar ya Seperti yang tadi Disyarat sudah saya sampaikan itu Bahwa QD itu sama dengan QS QD sama dengan QS Atau dengan cata lain Fungsi dari permintaan itu akan sama dengan Fungsi dari penawaran Fungsi permintaannya kita sudah dapat ya Min P ditambah 10 Jadi ini dimasukkan ke persamaannya Min P Ditambah 10 Kemudian QS nya itu adalah 2P minus 2 2P minus 2 Oke Nah dari sini kita bisa dapat Titik keseimbangan yang pertama Yaitu Price Equilibrium Atau PE Jadi ini diselesaikan Jadi kita bisa bawa P nya ke sisi yang mana aja Itu bebas ya Misalkan saya bawa P nya ke sebelah Kanan ini ya Berarti 10 Min 2 Menjadi plus 2 ya Itu sama dengan 2P Ditambah 3 ya 2P minus P Jadi 2P ditambah 3 Sorry 2P ditambah P ya Sorry 2P tambah P Berarti ini adalah 12 sama dengan 3P Berarti P nya sama dengan 4 Nah 4 ini Itu adalah Price Equilibrium Atau dengan kata lain Price Equilibrium nya sama dengan 4 Itu Jadi kita sudah dapat titik yang pertama Yaitu Price Equilibrium nya itu adalah Sama dengan 4 Nah kemudian setelah kita mencari Price Equilibrium Maka berikutnya kita bisa mencari Kuantitas Equilibrium nya Caranya adalah Kita bisa memasukkan Angka 4 ini Kedalam Salah satu persamaan ya QD atau QS Jadi kita bisa cari Apa namanya Kuantitas keseimbangannya Kalau kita masukkan ke Salah satu bisa ke QD atau QS Nah sekarang saya akan masukkan dia ke QS ya Substitusikan Substitusikan Nilai PE ya Kedalam Persamaan QS Jadi nilai PE nya itu adalah 4 ya QS nya itu sama dengan 2P Min 2 ya Kemudian QS itu sama dengan 2 dikali 4 Dikurang 2 Berarti ini akan menjadi QE QE nya sama dengan 4 dikali 2 8 dikurang 2 6 Jadi kita sudah dapat Koordinat untuk titik keseimbangan Pasarnya yaitu 4,6 ya Atau Harga keseimbangannya itu 4 Dan Kuantitas keseimbangannya itu 6 Jadi inilah Inilah Harga dan kuantitas Barang yang disepakati oleh Produsen dan konsumen Secara bersama-sama Jadi dari tabel tadi Kita Dari tabel ini ya Kita belum tahu nih Berapa keseimbangan Pasarnya ya Karena Harga per unitnya sekian Kemudian kuantitas yang diminta Dan kuantitas yang ditawarkan Itu berbeda Tapi setelah Kita menghitung Ketitik keseimbangan pasarnya Maka kita tahu sekarang bahwa Harga yang disepakati oleh Produsen dan konsumen Itu pada tingkat harga 4 Kemudian kuantitas barang Yang disepakati oleh konsumen Dan produsen itu adalah 6 Seperti itu Jadi itulah manfaat Kenapa kita harus mengetahui Titik keseimbangan dari Sebuah pasar Ya Oke sekarang kita lanjutkan dengan Menggambar grafiknya ya Grafiknya seperti apa Nah Jadi kalau kita mau menggambar grafik Maka terlebih dahulu Sama seperti sebelumnya ya Kita harus mencari Titik potong di sumbu X Dan juga Titik potongnya di sumbu Y Kita cari dulu yang QD ya QD itu sama dengan Min P Min P Ditambah 10 ya Min P ditambah 10 Kemudian kita Ini sama caranya Seperti kita mencari Yang kemarin itu ya Oke saya ambil penggaris dulu Nah kita buat kolom 2 ini ya Nah kita buat kolom 2 Seperti ini Oke Nah sekarang kalau P nya disini 0 Nah P nya ini 0 QD nya berapa Nah tentu QD nya adalah 10 ya Jadi titik koordinat pertama itu adalah 0,10 Kemudian kalau disini QD nya 0 QD nya 0 Ini P nya berapa Nah P nya pasti disini Nilainya adalah 10 juga ya Karena minus 10 Ini kan minus 1 ya Minus 1 dikali 10 kan Min 10 ditambah 10 kan nilainya 0 Jadi koordinatnya itu adalah Pertama koordinatnya adalah 0,10 Koordinat kedua itu adalah 10,0 Itu koordinat untuk titik yang Fungsi dari permintaan Kemudian kita lanjutkan mencari ya Untuk yang fungsi Penawaran ya Penawaran itu rumusnya adalah QS sama dengan 2P Min 2 Oke jadi caranya sama Disini P Disini QS Kita buat tabel dulu Jadi disini kita tidak perlu lagi mencari Simpunannya ya Oke P nya itu kita asumsikan disini 0 Oke kurang lebih 1 ya Disini P nya ini adalah 0 ya Jadi kalau P nya 0 Berarti 0 dikali 2 kan 2 ya Sorry 0 dikali 2 kan 0 ya 0 dikurang 2 berarti itu adalah Minus 2 Kemudian kalau disini 0 QS nya 0 Berarti P nya sama dengan 1 gitu ya Jadi koordinat yang pertama itu adalah 0, min 2 Kemudian koordinat yang berikutnya itu adalah 1, 0 Jadi kita sudah dapat titik koordinatnya Dan seharusnya kalau kita buat Fungsi ini Maka dia akan berpotongan di titik 4, 6 Titik kesimbangan pasar yang tadi ya Oke sekarang kita buat grafiknya ya Oke saya buatkan di Yang sebelah aja deh disini Oke kita buat dulu grafiknya Buat dulu grafiknya ya Kita buat yang agak besar Agak lebih jelas Oke kita asumsikan Di sumbu horizontal ini adalah Price Kemudian sisi yang horizontal ini adalah Q ya Kemudian ini adalah Titik 0 nya Oke Nah sekarang kita tinggal Memasukkan Koordinat tadi ya Pertama itu adalah Koordinat untuk Grafik dari fungsi Permintaan ya 0,10 dan 10,0 Jadi 0,10 ya Ini grafiknya Formatnya itu adalah 0,10 Dan 10,0 Ini adalah P,QD ya Saya lupa menuliskan Disini adalah P,QD Berarti P nya 0 Kita cari 0 dulu ya 0 Kemudian Q nya adalah 10 Berarti kira-kira 10 disini Anggap ya Oke Kemudian yang berikutnya adalah 10,0 Disini 10 ya Disini 10 Kemudian kita garis Jadi mohon maaf Ini gak pake skala ya Seharusnya ini Pake skala Tapi kita asumsikan Sama aja ya Oke ini adalah Garis QD ya Ini adalah Kurva permintaannya Dari hasil Perhitungan yang tadi ini ya Kemudian Koordinat berikutnya Itu adalah Ini P,QS ya Saya lupa menuliskan P,QS P nya itu adalah 0,min2 ya Oke Kita cari sekarang 0 Kemudian Q nya adalah Min2 Min2 berarti tempatnya Adalah disini Oke ini Min2 Kemudian yang berikutnya 1,0 ya Kemudian Titik berikutnya itu adalah Koordinat berikutnya Itu adalah 1,0 Berarti tempatnya Disini Ini 1 Jadi ini Grafiknya agak Ini ya Karena pake negatif Jadi kita garis disini Oke Jadi kita dapet tadi Koordinatnya kan 0,min2 Dan 1,0 ya Kemudian kita garis Dia menjadi seperti ini Nah inilah Titik QS Atau Kurva QS nya ya Dan kalau kita Lihat titik Eklibrium nya Mereka kan bertemu ya Disini Nah ini adalah Titik Eklibrium ya Yang terdiri dari P,E dan Q,E ya Jadi P nya tadi Berapa kita dapat 4 ya Berarti disini tuh Nah ini adalah 4 Q,E nya disini E E Tidak